Almanan. Almanan yaitu orang yang merasa tinggi karena membantu orang lain. Lihat orang lain dia merasa, ah sayang bantu, sayang bantu, sayang bantu. Sehingga dia semakin bersedekat semakin angkuh. Saya sering sampaikan, ada orang mungkin dia melihara anak yatim di rumahnya. Biaya melihara anak yatim tersebut mungkin sedikit, taruh satu bulan dua juta. Tapi Allah kasih dia harta berlimpah-limpah gara-gara dia memelihara anak-anak yatim tersebut. Mana yang lebih beruntung? Dia atau anak yatim? Dia yang lebih beruntung. Oleh karena jangan merasa kalau kita bantu orang bahwasannya dia utang budi sama lain. Hilangkan itu semua itu sebab Alman. Dan itu bisa membatalkan sedekah kita yang tadinya ikhlas. Uruk-rupa dengan bau yang sangat tidak enak. Maka dia bertanya, man antah siapa engkau? Maka orang itu berkata, anak amal luka sejid. Aku adalah amal burukmu selama di dunia. Maka bekal kita di alam barzah adalah amal soleh. Apalagi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan yang ada di hari kebangkitan kelak. Maka saya ingin mengingatkan bahwasannya kita semua selain beramal soleh ada perkara yang lebih penting yaitu menjaga amal tersebut agar tidak gugur dan juga tidak berkurang nilainya. Ibn Al-Qaim dalam kitab Nyalwa Bila Sayyid pernah menyampaikan suatu perkataan yang indah. Dia berkata, Perkara yang paling utama bukanlah masalah beramal soleh. Beramal soleh penting. Tetapi Perkara yang lebih penting dan sangat terpenting adalah Yaitu menjaga amal jangan sampai rusak. Kita sudah kerjakan jangan sampai rusak. Atau gugur. Kemudian dia berkata, Dan mengenali apa yang bisa merusak amal ketika amal sedang dikerjakan. Apa saja pembatal amal ketika sedang mengerjakan amal tersebut. Dan ada juga pembatal yang muncul belakangan. Amalnya sudah sah. Tau-tau dibatalkan belakangan. Ini perkara yang paling penting seorang untuk memeriksa dirinya. Dan dia berusaha untuk menjaga amalnya dan waspada terhadap penggugur atau perusak amal atau pengurang pahala amal yang dia kerjakan. Ini nasihat penting dari Ibn Al-Qaim Rahimahullahu Ta'ala. Karena jangan sampai kita hanya semangat beramal, beramal, beramal. Ternyata amal kita bermasalah. Bisa jadi tidak diterima sejak awal. Atau diterima kemudian digugurkan oleh Allah SWT. Karena kita melakukan pembatal-pembatal atau penggugur-penggugur amal soleh. Allah bercerita tentang suatu kaum yang mereka menderita pada hari kiamat kelak. Allah berfirman. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yaitu orang-orang yang amilah. Yang itu yang bekerja keras. Nasibah, letih. Namun bagaimana di neraka kerak? Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang panas. Padahal mereka amilatun nasibah. Bekerja keras dan berletih-letih. Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya. Riwayat dari Umar Ibn Khattab R.A. Ketika dia mendatangi tempat tinggal seorang rahib. Kemudian Umar memanggilnya. Ya Rahib. Wahai Rahib. Fa'ashraf. Kemudian Rahib tersebut keluar. Kemudian Umar melihatnya. Kemudian Umar pun menangis. Umar menangis melihat Rahib tersebut. Maka ada yang bertanya kepada Umar. Apa yang membuat kau menangis? Wahai Amirul Minin. Wahai Umar. Maka Umar berkata. Tadhakertu qaulahu ta'ala amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Aku ingat firman Allah SWT. Tentang orang-orang yang letih, berletih-letih dan bercapek-capek di dunia beramal. Namun ternyata masuk neraka. Iaitu Umar menafsirkan di antara contohnya adalah orang-orang nasara. Yang mereka Allah sifati dengan walad dalin. Yaitu orang-orang yang tersesat, beramal soleh, semangat. Namun tidak ada ilmunya. Di antaranya mereka kemudian mengharamkan sebagian mereka. Kalau ingin mencapai tujuh tingkatan tinggi. Tidak menikah. Rah baniyah. Tidak mau punya anak. Tidak mau punya istri. Mereka menganggap itu adalah tingkatan yang tinggi. Padahal tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan menyebabkan mereka masuk neraka. Jahannam. Maka Umar pun menangis mengingat ayat ini. Kasian lihat pendeta sudah tua tersebut. Sudah puluhan tahun di atas agamanya. Berusaha-usaha payah. Tidak menikah. Tidak punya anak. Hilang dari kebahagiaan keluarga. Ternyata di akhirat masuk neraka. Jahannam. Demikian juga diriwetkan dari sebagian salaf. Mereka menafsirkan amilatun nasibah. Yaitu orang-orang berletih-letih. Beramal soleh di dunia. Beramal capek-capek. Letih-letih. Namun ternyata masuk neraka. Jahannam. Di antara mereka. Sebagai ini pendapat Imam Al-Qurto bi-rahimahullah ta'ala. Menafsirkan dengan al-hul bid'a. Al-hul bid'a seperti orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Rasulullah SAW mensifati mereka dengan perkataan beliau. Kalian para sahabat akan merasa minder. Kalau membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka. Artinya orang-orang khawarij sholatnya lebih banyak. Kalian akan merasa minder. Kalau membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Karena mereka sangat sering berpuasa. Makanya ketika Ibn Abbas menemui mereka. Wajah mereka pucat. Karena sering berpuasa dan sholat malam. Tapi kata Nabi SAW. Sungguhnya mereka keluar dari agama. Seperti anak panah yang menembus buruannya. Yaitu anak panah masuk. Kemudian keluar. Tanpa menyisakan daging sedikitpun. Itu benar-benar keluar. Lepas dari Islam. Sehingga para ulama khilaf. Apakah khawarij kafir atau tidak. Yang benar mereka tidak kafir. Tapi mereka melakukan bid'ah. Di antaranya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain. Humkilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing. Penghuni neraka jahannam. Ibadah mereka luar biasa. Tapi ternyata mereka masuk neraka jahannam. Oleh karenanya. Ini yang kita perlu hati-hati bersama. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita beramal sholat. Kita harus jaga amal sholat tersebut. Jangan kita sudah letih-letih. Capek-capek. Ternyata amal sholat tersebut. Tidak ada nilainya. Di sisi Allah SWT. Dan bahkan merupakan sebab. Seorang masuk neraka jahannam. Tapi. Saya akan sebutkan. Banyak hal-hal. Yang. Pada ranah. Membatalkan amal. Ketika tercampur. Atau membatalkan amal. Membatalkan amal belakangan. Atau mengurangi pahala amal. Ini semua tiga masalah. Membatalkan amal sejak awal. Atau membatalkan amal sholat belakangan. Atau mengurangi. Amal sholat. Mengurangi pahala amal sholat. Setan tidak peduli. Tentunya dia ingin amal. Seseorang batal sejak awal. Kalau tidak bisa batal. Maka batal belakangan. Kalau tidak bisa batal belakangan. Paling tidak mengurangi apa? Pahala amalnya. Ada beberapa poin. Yang pertama tentunya. Di antara hal yang batalkan amal. Yaitu tentunya adalah. Kekufuran. Dengan berbagai macam modelnya. Siapa yang kufur. Maka amalnya. Batal secara total. Dan kufur. Modelnya banyak ya. Kekufuran itu modelnya banyak. Siapa yang melakukan membatalkan keislaman. Maka dia telah berjurumus dalam kekufuran. Di antaranya melakukan syirik akbar. Misalnya. Di antaranya. Misalnya dia. Mengejek syariat Allah SWT. Mengejek syiar-syiar Allah. Mengejek ayat-ayat Allah. Mengejek Nabi Muhammad SAW. Namanya istihza bid din. Mengejek agama. Maka dia. Kufur kepada Allah SWT. Di antaranya. Misalnya dia membenci. Membenci syariat Allah. Zalika bi annahum karihu ma'anzal Allah. Karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Ada syariat dia benci. Ini syariat kaya apa ini? Dia protes. Padahal yang turunkan Tuhan. Sementara dia makhluk. Dia benci dengan syariat Allah SWT. Ini juga kekufuran. Di antara kekufuran. Misalnya. Adalah. Mendustahkan ayat-ayat Allah. Dia bilang. Ayat ini saya tidak terima. Ayat yang lain saya terima. Ini saya tidak terima. Berarti meneruskan ayat Allah SWT. Dan banyak. Di antara bentuk kekufuran. Menganggap bahwasannya. Hukum yang saya buat. Sama. Nilainya sama hukum Allah. Ini juga kekufuran. Allah bikin syariat. Saya juga bisa bikin syariat. Sama kok. Mungkin syariat saya. Apalagi menganggap syariat saya lebih maslahat daripada syariatnya Allah. Kamu berarti menganggap lebih baik daripada Tuhan. Ini juga kufur. Kufur banyak model-modelnya. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikir mereka. Baik madhab syafi'i, madhab hambali, madhab maliki maupun madhab Hanafi. Tapi bukan kita sekarang sedang menjelaskan hal itu. Tapi intinya. Siapa yang melakukan kufuran. Maka Islamnya batal. Sebagaimana wudhu bisa batal. Sebagaimana solat bisa batal. Sebagaimana haji bisa batal. Sebagaimana puasa bisa batal. Demikian juga Islam seorang bisa batal. Jika dia terjurmu selam ke kufuran. Kata Allah SWT. Siapa yang murtad di antara galian. Kemudian dia meninggal. Dalam kondisi kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang. Amal mereka gugur. Dan mereka di neraka kekal selama-lamanya. Ini adalah orang-orang yang terjurmu dalam ke kufuran dengan berbagai macam modelnya. Taib. Ini mengugulkan amal dari awal sampai akhir. Hanya saja para ulama khilaf. Jika seorang melakukan ke kufuran. Kemudian. Dia kembali masuk Islam. Apakah amalannya kembali atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Menurut Madhab Maliki. Gurunya Alimam Syafi'i. Alimam Malik berpendapat. Siapa yang melakukan ke kufuran atau syirik akbar. Langsung nol. Langsung nol. Amalnya langsung nol. Seandainya kalau dia taubat. Maka. Mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Seandainya dia pernah berhaji. Maka hajinya batal. Kalau dia masuk Islam lagi. Dia harus haji lagi. Ini menurut pendapat Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i lebih ringan. Kata Imam Syafi'i. Dia amalannya gugur. Kalau dia tidak bertobat. Adapun kalau dia bertobat. Maka amalnya tidak jadi gugur. Amalnya tidak jadi gugur. Karena Allah mengatakan. Fayamut wahua kafir. Wama yartadidiminkum andinihi. Fayamut wahua kafir. Siapa yang murtad dari agamanya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir. Mahfumu khalafah. Kebalikannya kata Imam Syafi'i. Berarti kalau dia meninggal. Dalam kondisi bertobat. Amalnya tidak jadi gugur. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan. Daripada pendapat gurunya. Al-Imam Malik. Namun seorang berhati-hati. Jangan sampai terjelumuh dalam kekufuran. Di antara amal. Yang membatalkan. Atau perbuatan. Yang menggugurkan amal. Ketika sedang beramal adalah. Ria dan sumah. Ria dan sumah. Siapa yang beramal soleh. Dengan ria dan sumah. Sumah itu. Melakukan amal soleh. Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Agar dia diakui. Agar dia dihormati. Agar dia disanjung. Itu namanya ria. Dari ro'a yuroi ria'an muro'at. Maka. Dia memperlihatkan amal solehnya. Kepada orang lain. Supaya dia disanjung. Dan supaya dia dipuji. Ketika dia melakukan demikian. Maka amal solehnya. Tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun sumah. Dia itu memperdengarkan. Dia cerita. Dia cerita-cerita tentang amal solehnya. Agar dia dihormati. Agar dia disanjung-sanjung. Maka ketika itu amal solehnya gugur. Tidak diterima oleh Allah SWT. Dan seorang waspada di zaman sekarang. Karena orang banyak hobi. Memerkan amal solehnya. Dengan ada sarana medsos. Maka mereka memerkan seluruh amal soleh mereka. Ikutilah kebiasaan para salaf. Menyembunyikan amal soleh. Kalau bisa seorang menyembunyikan amal soleh. Dia seluruhnya. Bahkan amal soleh. Yang biasanya orang nampakkan. Halnya dia sembunyikan. Dia berbakti sama orang tua. Tidak usah cerita. Jangan cerita. Saya dulu. Bantu ibu saya. Saya dulu. Belikan ibu saya. Saya dulu. Berbakti sama bapak saya. Tidak usah cerita. Seorang wanita. Berbakti kepada suaminya. Tidak usah pamer saya. Kalau sama suaminya saya. Saya begini, begini, begini. Tidak perlu. Biarlah cukup Allah yang tahu. Semua amal soleh disembunyikan. Dia berbuat baik sama tetangga. Dia berbuat baik sama anaknya. Dia sedekah. Tidak usah cerita. Kalau dia cerita boleh. Dalam kondisi terpaksa. Karena memang ada masalah. Tapi tidak boleh cari pujian. Kapan dia mencari pujian? Maka itulah riya atau sumah. Sebenarnya mengatakan. Menantikan pujian manusia. Itulah riya. Itu habis amal soleh. Tunggu dipuji. Lagi nunggu. Belum dipuji. Masih nunggu dipuji. Sudah apa? Sudah riya. Pas dipuji. Inilah yang saya ingin. Berarti pas. Itulah riya sesungguhnya. Sudah terbukti. Kapan dia beramal soleh. Nunggu, ingin dipuji. Itu sudah riya dan sumah. Maka seorang bersihkan dirinya. Dengan mengetahui. Kapan dia beramal. Allah sudah tahu. Wama anfaqtu min khairin. Fa inna Allah habihi alim. Apapun yang kau infakan. Sedikit pun. Allah tahu. Kalau Allah sudah tahu, sudah. Nggak usah perlu yang lain. Tahu. Maka hati-hati jangan terbawa dengan kebiasaan banyak orang. Suka pamer amal soleh. Karena kita nggak tahu kapan kita publis. Kita ikhlas atau kita riya. Tipis banget. Supaya hati-hati ya nggak usah dipublis. Nggak usah dipublis. Nggak usah diseritain. Baik. Di antara amal yang bisa membatalkan amal soleh. Setelah dilakukan amal soleh. Iaitu membatalkan sedekah. Allah telah berfirman. Wala tubutilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Jaga amal tersebut. Jangan dibatalkan. Di antaranya adalah sedekah yang ikhlas. Jadi batal gara-gara alman wal-adha. Kata Allah SWT. Wahai orang yang beriman. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman dan al-adha. Apa itu alman, apa itu al-adha. Dua hal yang bisa membatalkan amal soleh. Padahal sedekahnya ikhlas. Beda kalau riya. Kalau riya dari awal udah batal. Ini ikhlas dulu. Terus belakangan baru muncul alman dan al-adha. Yang membatalkan. Padahal sudah ikhlas. Makanya Allah mengatakan. Janganlah kalian batalkan amal sedekah kalian dengan alman dan al-adha. Sebagaimana orang yang riya. Kalau orang yang riya dari awal sudah batal. Ini kita cerita tentang orang yang ikhlas. Kemudian belakangan dia melakukan alman dan al-adha. Apa itu alman? Alman adalah orang yang merasa punya jasa budi kepada orang yang dia bantu. Sehingga dia merasa mentang-mentang. Terhadap orang yang dia bantu. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Alman asalnya adalah amalan hati. Namun terkadang terungkapkan dengan lisannya. Jadi kalau kita bantu orang. Jangan kita merasa kita hebat. Kita merasa dia rendah. Kita merasa dia punya hutang budi sama saya. Sehingga ada timbul mentang-mentang. Justru kita ini bersedekah supaya hati kita bersih. Hati kita bersih. Karena tujuan sedekah adalah membersihkan hati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Khud min amwalihim sodakotan tutohhiruhum wa tuzakihim biha. Ambilah sedekah dari mereka. Untuk mensucikan mereka dan bersihkan mereka. Orang kalau sering sedekah hatinya bersih. Karena dia pekah kepada sesama kaum muslimin. Dia menyayangi kaum muslimin. Bukan dia bersedekah untuk sombong dan mentang-mentang. Kapan sedekah tidak membersihkan hatinya. Malah mengotori hatinya. Maka sedekah tersebut menjadi dosa besar. Karena timbul alman. Alman itu mengugurkan sedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan. Salatatun la yukalimuhumullahu yawmal qiyamah. Tiga orang. Yang Allah tidak ngajak ngobrol mereka. Tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Walayadzuruh ilayhim. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kelak. Walau yuzakihim. Allah tidak ampuni dosa-dosa mereka. Walahum a'zabun alim. Dan bagi mereka a'zab yang pedih. Kata Nabi SAW di antaranya almanan. Almanan yaitu orang yang merasa tinggi karena membantu orang lain. Lihat orang lain dia merasa sayang bantu. Sehingga dia semakin bersedekah semakin angkuh. Maka untuk mengobati penyakit ini. Kita harus tahu bahwasannya kalau kita membantu orang lain. Justru dia yang berjasa buat kita. Gara-gara kita bantu dia. Kita dapat pahala. Gara-gara kita bantu dia. Harta kita ditambah oleh Allah SWT. Gara-gara kita bantu dia. Maka kita diselamatkan dari kematian yang buruk. Dan banyak manfaat sedekah. Dia cuma makan. Selesai. Manfaat yang didapatkan sedikit. Dibandingkan manfaat yang kembali kepada kita. Saya sering sampaikan. Ada orang mungkin dia melihara anak yatim di rumahnya. Biaya melihara anak yatim tersebut mungkin sedikit. Taruh satu bulan dua juta. Tapi Allah kasih dia harta berlimpah-limpah. Gara-gara dia memelihara anak-anak yatim tersebut. Mana yang lebih beruntung? Dia atau anak yatim? Dia yang lebih beruntung. Oleh karena jangan merasa kalau kita bantu orang bahwasannya dia utang budi sama. Hilangkan itu semua itu sebab alman. Dan itu bisa membatalkan sedekah kita yang tadinya ikhlas. Dan ini potensinya muncul kalau orang itu bikin masalah sama kita. Potensinya bakalan muncul kalau orang itu bikin masalah sama kita. Makanya namanya alman. Tapi yang kedua al-adha. Apa bedanya alman al-adha? Al-adha bahasa Arab artinya menyakiti. Dengan kata-kata. Ini biasanya sudah berserta man. Jadi dia menang-mentang-mentang maka dia menyakiti. Jadi dia bilang, kalau bukan saya kamu dulu sudah mati. Kalau bukan saya kamu dulu. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang yang pernah kita bantu. Baik berupa harta maupun yang lainnya. Jangan kita mengungkit jasa-jasa kita sehingga dia tersakiti. Jangan. Jangan. Sebagian ulama menyatakan hanya boleh antara orang tua dengan anak dan suami dan istri. Itu yang boleh. Itu pun bukan dalam rangka untuk menyakiti. Tapi untuk menasihati. Orang tua boleh bilang sama anaknya. Nah, abid dulu yang ini. Abid dulu yang ini. Bukan menyakiti dia. Tujuannya bukan menyakiti dia. Tapi agar dia berbakti kepada orang tuanya. Ini dibolehkan. Dia bukan al-adha. Bukan menyakiti. Tapi mengungkit kebaikan dalam rangka agar anaknya itu sadar. Sadar. Sebagaimana suami boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dia ingatkan istrinya. Saya dulu yang inikan kamu. Agar dia tunduk kepada atau taat kepada suaminya. Karena banyak istri yang lupa diri ya. Lupa diri. Sudah dibaikin sama suaminya. Kemudian akhirnya membangkang. Mengangkat suara. Merendahkan suami. Tidak menghormati suami. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh suami salam ini tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW. Ida ahsanta ila ehdahun nadahra. Summa ru'at minkah syai'an. La qalat ma'ru'aytu minkah kha'irhan qad. Jika salah seorang dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya setahun penuh. Kemudian dia melakukan satu kesalahan. Maka istrinya berkata. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Meskipun sedikit sama sekali. Dia lupa. Malaikannya tidak mengapa seorang suami terkadang mengingatkan kebaikannya. Agar istrinya tidak lupa. Bukan untuk menyengganti istrinya. Bukan. Tapi agar dia menjadi... Lebih baik. Kalau seorang mengungkit kebaikannya untuk menyati orang tersebut. Maka itu adha. Ini langsung membatalkan kebaikannya. Hati-hati. Kamu dulu miskin. Yang ngerjain kamu siapa? Yang buat... Kamu diterima pekerjaannya siapa? Itu kurus kerempeng kamu. Sekarang kamu gemuk. Siapa yang bikin gemuk? Ini langsung kebaikan 20 tahun yang lalu hilang. Hilang. Maka waspada. Yang penting bukan cuma bersedekah. Tapi bagaimana menjaga kebaikan kita. Jasa kita. Agar tidak batal gara-gara al-man wal-adha. Di antara hal yang bisa membatalkan amal soleh seorang artinya tidak diterima. Tidak diterima sejak awal. Tidak diterima sejak awal. Sama seperti ria. Sama dengan kufur. Tidak diterima sejak awal adalah mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Siapa yang mendustakan takdir? Mengatakan Allah tidak mencatat sebelumnya. Ini terjadi begitu saja. Tanpa ada catatan Allah sebelumnya. Maka amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dalam satu hadis ketika. Dilaporkan dalam hadis pertama dalam Suhaib Muslim. Ketika dilaporkan kepada Ibn Umar RA. Bahwasannya di Basrah ada seorang namanya Ma'bad Al-Juhani. Yang dia terlalu berdalam-dalam tentang ilmu. Sehingga menggunakan logikanya. Sehingga dia berkesimpulan. Al-Amru Unuf. Bahwasannya segala perkara itu. Baru saja terjadi tanpa direncanakan oleh Allah. Tanpa dicatat oleh Allah sebelumnya. Terjadi begitu saja. Allah tidak ada rencana-rencana. Tiba-tiba muncul. Maka Ibn Umar berkata. Jika kau bertemu dengan mereka. Sampaikan bahwasannya Ibn Umar. Saya sahabat Ibn Umar. Berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka. Kalau anna ahadahum anfaqa mitla uhudin zahaban. Ma qabila allahu minhu hatta yu'mina bilqadar. Sampaikan kepada mereka. Kalau salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir. Emas gunung Uhud itu panjangnya 7 sampai 8 kilo. Lebarnya 2 sampai 3 kilo. Tingginya 100 meter lebih. Kalau ditimbang berapa ton. Kalau antum punya emas sebesar gunung Uhud itu. Antum menginfakan. Meskipun ikhlas. Tidak akan diterima. Kalau antum mendustakan takdir. Karena diantara rukun iman adalah apa? Iman kepada takdir. Semua ini sudah tercatat di lauhil mahfuz. Tidak ada satu perbuatan terkejadian peristiwa. Kecuali sudah tercatat di lauhil mahfuz. Kalau kita tidak beriman akan hal ini. Maka amal kita. Apapun yang kita lakukan. Gugur. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga. Dalam hadith. Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi. Kalau kau berinfak. Dengan emas sebesar gunung Uhud. Di jalan Allah. Allah tidak akan merima darimu. Hatta tu'mina bilqadar. Sampai kau beriman kepada takdir. Dan kau tahu bahwasannya apa yang menimpamu. Tidak akan meleset. Karena sudah ditakdirkan. Dan apa yang meleset darimu. Tidak akan mengenaimu. Kalau kau meninggal. Tidak punya keyakinan seperti ini. Tidak beriman terhadap takdir. Maka kau akan masuk neraka. Jahannam. Karena hati-hati. Sebagian orang menggunakan logikanya. Tidak belajar Islam dengan baik. Menggunakan logikanya. Akhirnya terjebak. Dengan paham kodariyah. Yang menolak adanya takdir. Dan ini membatalkan amal seseorang. Maka waspada. Ini pentingnya kita belajar. Rukun iman. Di antara amalan yang bisa membatalkan amal. Amal soleh adalah. Atau perbuatan yang bisa membatalkan amal soleh. Adalah meninggalkan solat asar. Meninggalkan solat asar. Datang hadis secara khusus dalam suhaib khadid dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang meninggalkan solat asar. Maka telah gugur. Telah gugur amalnya. Siapa yang meninggalkan solat asar. Maka telah gugur amalnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya gugur amalnya? Ada yang mengatakan amalnya gugur seluruhnya. Jadi nol. Ada yang mengatakan amal dia pada hari itu. Ada yang mengatakan amal dia ketika mau dilaporkan ke Allah. Karena sore malaikat angkat amalannya ke Allah. Kalau ternyata dia malah tidak solat asar. Maka amalan seharian gugur. Amalan seharian gugur. Maka seorang jangan sampai meninggalkan solat asar. Kadang pulang kerja, capek, letih. Kemudian tidur. Tidak meninggalkan solat asar. Maka ini bahaya. Hendaknya seorang jangan meninggalkan solat asar. Dan berusaha jangan-mudian solat asar. Rasulullah SAW sebutkan di antara sifat orang munafik. Yaitu memudah-mudian solat asar. Sampai menjelang adhan. Kata Nabi. Tilka solatul munafik. Itulah solat orang munafik. Dia menunggu-nunggu sampai matahari sudah mau terbenam. Tiba-tiba dia rajin mendadak. Langsung semangat Allah. Tadinya ngobrol terus, ngobrol terus, ngobrol terus. Maka seorang beriman jangan tunda-tunda solat asar. Segera dia lakukan solat asar. Di antara hal yang batalkan. Amal soleh seseorang. Adalah bersumpah mendahului Allah. Bersumpah mendahului Allah. Tahu tentang Allah SWT dengan sumpah. Dalam hadith disebutkan tentang dua orang. Yang saling bersaudara. Kemudian yang satu rajin maksiat. Yang satu rajin ibadah. Yang rajin ibadah selalu menegur teman yang suka bermaksiat. Dia mengatakan. Ya fulan. Aksir wahai fulan. Berhentilah. Tapi temannya tersebut tidak mau berhenti. Terus maksiat, terus maksiat. Sampai satu hari temannya melakukan maksiat yang tidak biasanya. Maka dia mengatakan. Ya fulan aksir wahai fulan. Berhentilah dari maksiatmu. Ternyata si fulan yang ditegur marah. Dia berkata. Da'ni wa rabbi. Biarkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau ikut campur urusanku. Ini salah juga ya. Dia salah. Dia emosi. Dia bilang. Apakah Allah utus kamu jadi pengawasku. Sudah ada malaikat. Ngapain kau ngos-ngosih saya. Ini perkataan Rami benar atau salah? Salah. Karena nahi muka harus ditegakkan. Saking jengkelnya dia bilang. Ngapain kau ngurus saya. Biar saya urus saya dengan Tuhan. Kau ngapain tegur-tegur saya. Emang kau ditugaskan Allah untuk nyatatin saya. Sudah ada malaikat, rakib, atit. Ngapain kau ikut-ikut. Ngomongannya gitu. Itu jadi emosi. Ketika dia tegur tersebut. Dan ini ucapan salah dari orang ini. Pelaku mahasisian ini. Dia jengkel, ditegur terus. Lebih jengkel lagi. Akhirnya dia berkata. Demi Allah. Dia bersumpah. Allah tidak akan mengampunimu. Nah ini masalahnya. Dia mendahului Allah. Bahkan dia bersumpah. Maka Allah matikan kedua-duanya. Allah mengatakan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku. Bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Hati-hati. Sungguh aku telah mengampuninya. Dan aku gugurkan amal solehmu. Maka akhirnya. Orang yang tukang mahasisian tadi. Diampuni dosa-dosanya. Allah berkendak ampuni dia. Yang orang yang sombong. Atau orang yang mendahuli Allah. Sok tahu tentang Allah bersumpah. Maka amalnya gugur. Abu Hurairah. Ketika. Meriwetkan hadis ini. Dia berkomentar. Takallama bi kalimatin. Aubaqat dunia huwa ukhrah. Sungguh orang ini telah mengucapkan satu perkataan. Yang perkataan tersebut menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Maka seorang jangan pernah mendahuli Allah. Dalam banyak hal. Jangan bilang. Oh ini orang ini tidak mungkin diampuni. Tidak mungkin. Anda bayangkan kalau ada sekarang misalnya. Ada seorang sadis. Dia masuk di mesin ini misalnya. Kemudian kita semua dibakar. Baik pendengar maupun ustadznya. Dibakar hidup-hidup. Terus ada orang lihat. Tidak akan diampuni. Mungkin pikiran kita begitu. Tapi ternyata. Kalau dia bertobat diampuni. Seperti kisah Ashabul Ukhdud. Allah sebutkan. Dalam. Apa namanya. Surat Al-Buruj. Kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mu'minin. Dan membakar kaum mu'minin hidup-hidup. Dibakar kaum mu'minin. Kaum mu'minat ribuan orang. Dibakar hidup-hidup. Sambil menikmati pembakaran tersebut. Nonton. Ketawa ketiwi. Nikmati pembakaran tersebut. Kata Allah. Kemudian mereka tidak bertobat. Maka bagi mereka adab yang pedih. Bagi mereka adab yang bakar. Ketika Allah berfirman. Kemudian mereka tidak bertobat. Mereka diadab. Berarti kalau mereka bertobat. Dia asap atau tidak? Tidak. Siapa yang lebih bejat dari Fir'aun? Fir'aun bejat atau tidak? Sangat bejat. Tetapi Allah masih beri dia kesempatan untuk bertobat. Buktinya Allah kirim Musa dan Harun. Dua Nabi bahkan. Dan Allah wasiatkan kepada Musa dan Harun. Fa'kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakaru awyakshah. Wahai Musa dan Harun. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Siapa tahu Fir'aun sadar. Siapa tahu Fir'aun sadar. Bahkan Allah berikan mu'jizat-mu'jizat. Namun dasar Fir'aun. Kepala batu. Akhirnya mati dalam kondisi kafir. Seandainya dia bertobat. Diterima gak tobatnya. Bahkan diantara orang setelah Nabi wafat. Ada sebagian orang ngaku sebagai Nabi. Murta atau tidak jadi mengaku sebagai Nabi? Murta. Di antara mereka ada yang sadar. Masuk Islam lagi. Kemudian berjihad di jalan Allah. Dan meninggal mati syahid. Ada. Oleh karena jangan kita. Karena lihat orang. Maksud kita emosi. Model kamu ini tidak bakalan diambuni oleh Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka tidak boleh kita emosi. Tidak boleh juga kita mengatakan. Ini jangan mendahuli Allah. Kita bilang. Ini Allah ini pasti mahu surga. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika ada. Umul Allah. Memuji. Uthman bin Mathun. Uthman bin Mathun. Seorang sahabat yang sangat zuhur. Terkenal rajin ibadah. Ketika dia meninggal. Maka. Umul Allah berkata. Sungguh mulia engkau wahai Uthman. Lakwat akramakallah. Sungguh Allah telah memuliakan engkau. Maka Nabi tugur. Wama yudriki. Dari mana kau tahu Allah memuliakan dia. Dari mana kau tahu. Inilah arjulahul khair. Adapun. Saya berharap dia dapat kebaikan. Karena dia orang soleh. Tapi dari mana kau pastikan bahwasannya Allah telah memuliakan dia. Tidak ada yang tahu. Ini hal goib. Hal goib. Kemudian Nabi mengatakan. Adapun. Saya pun saya tidak tahu tentang bagaimana diriku. Maka. Kita tidak tahu. Jangan pastikan hal yang goib. Seperti di zaman Nabi. Dalam mustad Limam Ahmad. Dengan sanat yang hasan. Dikatakan kepada Nabi. Inna fulana matat was sarahat. Ya Rasulullah. Ibu itu telah meninggal dunia dan istirahat. Seperti kata-kata orang sekarang. Telah istirahat di peristirahatan yang terakhir. Nabi pun marah. Nabi berkata. Sungguhnya istirahat kalau sudah mati itu. Yang diampuni oleh Allah SWT. Dari mana kau tahu dia diampuni oleh Allah SWT? Tidak ada yang tahu. Maka kita jangan pastikan seorang masuk surga. Kecuali yang sudah Allah sebutkan atau Nabi sebutkan. Kalau Abu Bakar di surga jelas. Nabi bilang Abu Bakar di surga. Umar di surga. Uthman di surga. Ali di surga. Sepuluh sahabat Nabi bilang di surga. Kita boleh. Bilal di surga boleh. Tapi selain itu. Jangan kita pastikan. Kita mengatakan mudah-mudahan masuk apa? Surga. Dari mana boleh juga kita bilang. Pasti masuk neraka. Kecuali yang telah dipastikan oleh Allah SWT. Oleh karenanya. Jangan mendahuli. Hal-hal yang goib. Makanya di antara hal yang konyol. Sebagian da'i mengatakan. Kita pasti masuk surga. Saya pernah dengar orang cerama seperti itu. Kelompok kita ini pasti masuk surga. Wuh Masya Allah. Bahkan ada yang parah lagi. Kalau ada kelompok lain masuk surga. Gara-gara kita. Masya Allah. Ada lagi. Si wali fulan bisa matikan neraka jahannam. Allahu Akbar. Main-main dengan gambang-gambang. Nanti di akhirat bisa matikan neraka jahannam. Ya Allah. Nabi aja berdoa. Rabbana atina fid dunia hasanah. Afil akhirat hasanah. Wa kina adha ban nad. Di antara doa yang paling sering dibaca Nabi. Wa kina adha ban nad. Jauhkanlah kami dari adab neraka jahannam. Ini dibilang wali fulan, habib fulan bisa matiin neraka jahannam. Tidak boleh. Tidak boleh berlebihan. Taib. Di antara hal yang bisa mengugurkan amal soleh adalah menentang Rasulullah SAW. Baik perkataan wapun perbuatan. Allah berfirman di awal surat Al-Hujrat. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan kalian membesarkan suara kalian sebagaimana kalian kalau berbicara besar di antara kalian. Antah batu' amalukum. Bisa jadi amal kalian gugur. Wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak sadar. Maka di antara yang bisa mengugurkan amal ketika Nabi masih hidup, tidak sopan di hadapan Nabi. Bicara keras-keras seperti ngomong dengan teman sendiri. Setelah turun ayat ini, Umar kalau bicara dengan Nabi, bisik-bisik. Takut. Takut. Sampai ada seorang namanya sahabit bin Khois. Tidak mau keluar rumah. Kenapa? Dia jauh hari saud, suaranya keras. Dia tidak mau keluar rumah. Mana sahabit kok tidak ke masjid? Kata dia, saya penghuni neraka. Kenapa? Suara saya keras. Nabi bilang tidak, dia penghuni surga. Dia penghuni surga. Artinya sahabat benar-benar takut ketika turun ayat ini. Jangan sampai mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan sebelumnya Allah berkata, Jangan kalian mendahuli Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya, Kamu kalau melakukan apa-apa, Lihat dulu dalilnya. Jangan kamu sok membuat hukum. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Tinggal ikuti. Ada lagi yang berkata, Maksud ayat tersebut, Kalau sudah ada hukum Allah, sudah hakam Rasulullah, Jangan kau punya ide. Contoh misalnya, Misalnya, Kita tahu syariat wanita berjilbab. Kemudian kita punya ide. Kenapa sih wanita? Coba kalau tidak berjilbab. Kan lebih nyaman. Ini namanya ide. Kasih ide sama Allah. Ini tidak boleh. Syariat Allah sempurna atau tidak? Sempurna. Maka jangan kasih ide tentang syariat Allah. Tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah SWT. Dia itu Tuhan. Kamu itu manusia. Kekuranganmu banyak. Kamu mengurus istri saja yang tidak bisa, Mengurus hukum-hukum. Mengurus anak saja yang tidak bisa, Mengurus hukum-hukum. Allah SWT mengurusi alam semesta. Mengurusi matahari, Mengurusi rembulan, Mengurusi bintang-bintang. Mengurusi laut. Mengurusi semua alam semesta. Hewan-hewan diurusi oleh Allah. Allah bikin aturan yang begitu kokoh. Terus Allah turunkan hukum buat kamu, Supaya kamu baik. Kamu bilang, Saya tidak terima. Hukum saya lebih baik daripada hukum kamu, Ya Allah. Ini orang tidak tahu diri. Kamu Tuhan atau Hamba. Kamu itu hamba. Mengurus dirimu saja yang tidak becus, Mau mengurus, Bikin hukum buat manusia yang lain. Maka, Siapa yang sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, Kemudian dia menentang, Amalnya gugur. Amalnya gugur. Kata Ibn Al-Qaim Rahimahullah, Jangankan menentang hukum. Sepakat dengan hukum Nabi, Hanya ngomongnya keras saja. Ngomongnya keras. Jangan kalian angkat suara kalian. Jangan kalian berbicara keras dengan Nabi seperti kalian bicara di antara kalian. Bisa jadi amal kalian gugur dan kalian tidak sadar. Ini zaman sekarang banyak orang, Allah berfirah yang demikian, Nah bukan lagi. Enggak, Enggak benar, Enggak cocok. Seperti orang liberal. Rasulullah bilang, Enggak, Enggak pas lagi, Enggak relevan zaman sekarang. Kita bikin hukum baru. Aduh, Repot. Kamu itu siapa? Ngurus istrimu aja enggak beres. Terus mau ngurus manusia di alam semesta dengan bikin hukum dari kamu. Oleh karenanya, Kalau hukum semua dari manusia, Pasti nanti ada yang protes, Ada yang protes, Ada yang diuntungkan, Ada yang tidak diuntungkan. Dan demikian. Expire, Kemudian ini, Dan seterusnya. Kalau mau hukum yang benar, Adalah hukum Allah SWT. Intinya di antara hal yang menggugurkan amal seorang, Ketika dia tahu ini hukum Allah dan Rasulnya, Kemudian dia menentang. Kemudian dia menentang. Maka hati-hati, Kalau kita sudah jelas hukum Allah, Hukum Rasul, Maka jangan dibilang lagi, Eh kata Ustadz, Kata Kiai, Kata Habib, Enggak ada. Kalau ini sudah hukumnya jelas, Terima. Benar-benar dari Allah dan Rasulnya, Maka terima. Kalau kata-kata terus, Enggak akan berhentinya. Sekarang Allah bilang, Orang Kafe di neraka, Yaunas di neraka, Orang Ibrahim bilang, Ada juga orang Ibrahim mengatakan, Enggak di surga. Kata Ustadz di surga. Allah bilang di neraka. Dia bilang kata Ustadz di mana? Di surga. Allah bilang, Jangan mohon ampunan, Bagi orang Kafe yang sudah meninggal dunia, Enggak apa-apa. Kita mohon ampun buat mereka. Allah menyuruh pakai jilbab, Enggak. Enggak apa-apa, Enggak pakai jilbab. Yang penting sopan. Sopan bagaimana? Sesuai dengan tradisi. Kalau di kantor sopan, Ya buka jilbab, Kemudian betis kelihatan sedikit sopan. Itu namanya jilbab, Versi kantor. Tapi kalau di pantai, Ya bikini, Itu yang sopan. Kacau seperti ini. Kalau sudah jelas hukum Allah dan Rasulnya, Jangan coba-coba berpaling. Apalagi menentang, Maka akan gugur amal. Tapi di antara hal yang bisa mengugurkan amal, Artinya tidak diterima sejak awal, Adalah bikin bid'ah dalam agama. Itu ritual-ritual agama, Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, Dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabatnya. Maka seorang tidak usah berbuat ritual-ritual, Yang tidak pernah diajarkan. Oleh karenanya, Ibn Umar RA, Ketika ada orang bersin, Dia mengashim. Kemudian dia bilang, Alhamdulillah, Wassalamuala Rasulullah. Dia gandingkan, Dia gandingkan Alhamdulillah, Dengan salawat. Atau ucapkan salam kepada Nabi SAW. Maka Ibn Umar tegur, Bukan begini. Cukup bilang apa? Alhamdulillah, Atau Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau salawat kapan saja, Tapi jangan bikin ritual salawat bersama dengan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Bacaan ketika bersin. Faham? Nanti ada orang bikin bid'ah lagi. Hashim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bagus, Tapi bukan dibaca setiap kali bersin. Kamu baca kapan saja boleh, Tapi jangan kau bikin, Baca Al-Fatihah ritual setelah apa? Bersin. Saya pernah ditanya, Ustaz, Apa hukum salat birul walidin? Apa lagi salat birul walidin? Gak ada salat birul. Salat sudah jelas banyak. Jangan bikin lagi salat-salat baru. Imam Nawawi, Rahimahullah, Mengkritik beberapa salat yang, Beliau sebutkan sebagai bid'ah yang mungkar, Diantaranya seperti salat ragaib, Dan juga salat seratus rakat, Malam nisuh syakban. Beliau ingkari, Imam Nawawi. Kenapa tidak ada ritual seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkannya, Para sahabat tidak melakukannya. Kalau seorang mau bikin, Setiap orang boleh bikin kriasi dalam agama, Agama jadi kacau. Satu ibadah sambil loncat-loncat, Satu ibadah sambil menari-nari, Katanya dapat pahala. Bagaimana? Nanti satu ibadah sambil jangdutan, Pahala. Kalau begitu ceritanya, Ngapain diutus Rasul, Seorang bikin ibadah masing-masing. Makanya, Tidak boleh seorang, Alhamdulillah, Terus, Alhamdulillah, 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 Baca Quran bagus-bagus, Tapi jangan dijadikan sebagai ritual, Setelah apa, Bersih. Faham? Itu maksudnya. Kalau tidak, Nanti banyak kreasi, Dan itu semua ibadah, Yang tidak diajarkan oleh Nabi, Tertolak. Kata Nabi SAW, Siapa yang mengadang-adangkan perkaraan agama ini, Yang tidak ada contoh dari kami, Maka tertolak. Lihatlah berbagai macam akidah-akidah baru yang muncul. Yang namanya, Wahdatul Wujud, Ibn Arabi, Mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluk. Ada, Ada pengikutnya sampai sekarang, Masih ada buku-bukunya. Ini bid'ah. Kita bilang baik. Tidak bisa. Berhentangan dengan tauhid. Bagaimana Allah bersatu dengan apa? Makhluknya. Tidak mungkin. Saya ditanya, Ustaz, Bagaimana hukum sholat berulaludin? Sebenarnya tidak ada. Maksudnya apa sholat berulaludin? Mungkin untuk berbaksa, Berbaksa sama orang itu. Nanti kalau bikin sholat ini, Sholat lama-lama ada sholat poligami. Jangan bikin-bikin sholat. Sudah jelas. Jangan bikin sholat-sholat baru. Bahkan Imam Nawai mengingkari, Imam Nawai rahimahullah, Lama syafi'i, Mengingkari orang yang mengangkat janazah, Sambil berzikir keras-keras. Tidak ada contohnya. Imam Nawai dalam bukunya. Tidak boleh. Tidak ada contohnya. Orang mengangkat janazah dengan khusyuk, Dengan tenang. Bukan malah berzikir apa? Keras-keras. Intinya, Kalau kita mau lakukan ibadah, Ibadah yang jelas sudah sangat banyak. Mau kita kerjakan semua, Tidak bakalan bisa. Maka tidak usah bikin kreasi-kreasi baru yang tidak jelas. Hidup tidak usah spekulasi. Yang jelas-jelas kita kerjakan, Yang tidak jelas kita tinggalkan saja. Lebih hati-hati. Kalau perkara dunia, Silahkan spekulasi. Silahkan berkreasi. Kalau perkara agama, Ya sudahlah, Ikut sunnah Nabi. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu apa? Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi. Itu namanya sunnah Nabi. Kalau Nabi tidak lakukan, Namanya bukan sunnah Nabi. Sekarang sedih kita lihat orang solawat sambil joget-joget. Solawat sambil dangdutan. Bebas. Mu nari-nari, Mu... Aduh, saya bilang ini. Gimana ibadah kaya begini? Campur laki-laki perempuan, Kemudian solawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Tidak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan. Nanti rusak agama ini, Kalau semua orang boleh Bikin ibadah sendiri. Di antara hal yang bisa menggurkan amalan adalah bermaksiat diam-diam. Kalau di depan orang, Soleh. Temannya malaikat. Kalau sendirian, temannya iblis. Dalam hadith kata Rasulullah SAW, La'alamannak akwaman min ummati yatuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah. Faija'alahullahu azawajallah haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui ada sekelompok orang Yang mereka pada hari kiamat kelab membawa Amalan yang banyak pahala sebesar gunung-gunung tihamah. Kemudian Allah jadikan pahala tersebut menjadi haba'an manthura. Debu yang berterbangan tidak ada nilainya. Maka sahabat bertanya, Siapa mereka itu? Rasulullah berkata, Mereka adalah suatu kaum. Jika mereka sedang bersendirian, Maka mereka melanggar larangan Allah SWT. Kalau lagi sendirian, mereka bermaksiat. Hadith ini menjadi muskil di kalangan para ulama. Karena kita tahu, Namanya kaum muslimin siapa sih yang tidak bermaksiat ketika sendirian. Maka mereka mengatakan hadith ini maksudnya orang munafik. Maksudnya orang-orang apa? Munafik. Orang-orang mu'min, Namanya maksiat dia pasti sembunyi-sembunyi. Kalau kita dia sembunyi-sembunyi, Kemudian dia termaksud dalam hadith ini, Kata mereka, Tidak. Orang mu'min yang terkadang bermaksiat, Diam-diam, Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau setiap dia sendirian selalu bermaksiat, Dikawatirkan dia seperti orang-orang munafik yang dimaksud. Faham? Maka seorang kalau seperti sendirian bermaksiat, Segera dia bertobat kepada Allah. Jangan dia continue terus, Tidak berhenti. Ketika dia tidak pernah berhenti, Setiap sendirian bermaksiat, Setiap sendirian bermaksiat, Setiap tidak ada yang lihat bermaksiat, Maka akhirnya dia seperti orang-orang munafik, Dikawatirkan. Amal-amal dia akan gugur pada hari kiamat kelak, Gara-gara dia ketika bersendirian pasti bermaksiat. Setiap sendirian pasti bermaksiat. Maka Rasulullah bersabda, Bertakwalah dimanapun kau berada. Ketika kau di rumah bertakwa, Ketika kau di luar rumah bertakwa, Ketika di Indonesia bertakwa, Di luar negeri bertakwa, Bersama istri bertakwa, Lagi tidak bersama istri bertakwa, Di rumah bertakwa, Di hotel juga bertakwa. Karena gangguan di rumah mungkin kurang. Kalau di hotel banyak gangguan. Saya ingat cerita seorang sheikh, Dia ketika ke suatu negara, Kemudian dia masuk di hotel. Tiba-tiba ada, Orang ketuk pintu. Ketika dia buka, Ternyata perempuan sangat cantik jelita. Lontek. Apa bahasa kerennya? PSK ya apa? Apa PSK singkatannya? Perempuan apa? Apa? Penjaja. Penjual. Penjual seks komersial. Bahasa kerennya lontek. Maka lontek ini, Dia kemudian menawarkan dirinya, Maka sheikh tersebut, Akhirnya, Takut. Maka dia pun kunci pintu. Kemudian diketuk-ketuk terus, Maka dia sujud langsung kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, Agar menguatkan hatinya. Orang kadang syahwat berjolak, Dengan satu pandangan. Apalagi tinggal tidak ada orang. Istri di rumah, Istri di Saudi semua. Tidak ada yang tahu. Kalau dia memaksiat, Sudah tidak ada yang tahu. Maka dia sujud-sujud. Minta kepada Allah, Minta kepada Allah, Minta kepada Allah. Nanti jam berapa lagi, Ada yang ketuk lagi. Siapa tahu, Jam 12 goyang. Dia sujud-sujud terus, Sampai akhirnya, Sampai pagi tidak ada lagi yang ketuk-ketuk. Mungkin lonteknya sudah tidur. Akhirnya dia selamat. Ketika, Dia pulang turun di Jeddah, Begitu turun dari pesawat, Tiba-tiba ada telpon. Abu Fulan? Iya. Saya Abu Fulan. Kenapa anak saya, Putri saya sudah waktunya menikah, Saya ingin tawarkan untuk kamu. Masya Allah. Gara-gara meninggalkan lontek, Dapat? Dapat istri berikutnya. Oleh karenanya, Di antara cerita juga saya dengar, Ketika ada sekelompok orang, Pergi ke suatu negara kafir, Kemudian ternyata mereka bermaksiat, Di negara kafir tersebut. Negara Islam mungkin mereka takut. Begitu di luar sana, Dia bermaksiat. Dia bermaksiat. Kemudian, Dia ditanggi oleh wanita, Teman-temannya dia tidak mau, Teman-temannya sudah pada zina, Dia menyendiri. Ketika dia menjadi datanggi oleh seorang perempuan, Khusus untuk dia. Maka dia bilang, Jangan-jangan, Saya ini kena AIDS. Jangan hubungan dengan saya, Saya ini kena AIDS. Dia bohong, Supaya dia tidak digauli, Supaya dia tidak berhubungan. Dia bilang, Saya ini kena AIDS, Jauh-jauh. Kata perempuan tersebut, Tenang, Saya juga kena AIDS, Tidak apa-apa. Itu teman-teman juga semua kena AIDS. Jadi intinya, Kita ini, Kadang kalau, Di depan banyak orang, Seperti, Teman malaikat. Kalau sendirian, Temannya siapa? Iblis. Seorang bertakwa kepada Allah. Kalau namanya manusia terjerumus, Dalam kesendirian, Itu wajar. Orang beriman. Tapi dia segera bertobat. Tapi kalau terus-terusan, Ini yang jadi masalah. Maka jadi, Seperti orang-orang munafik, Yang mereka setiap, Tidak ada yang melihat mereka, Bermaksiat kepada Allah SWT. Di antara, Hal yang menjadikan, Amalan tidak diterima oleh Allah, Adalah pergi ke dukun, Tanya-tanya kepada dukun. Men atakah hinan aw arrafan, Lam tuqbal solatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun, Kemudian bertanya-tanya kepada dukun tersebut, Tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dia tetap wajib untuk solat. Kalau dia tidak solat, Maka lebih parah lagi. Dia wajib solat, 5-40 hari, Tapi solatnya tidak diterima. Solatnya sah, Tapi tidak diterima. Kenapa? Karena dia bertanya-tanya kepada dukun. Ini baru bertanya kepada dukun, Kalau percaya kepada khabar dari dukun, Tentang masa depan, Maka dia telah kafir. Karena yang tahu, Masa depan cuma Allah SWT. Ini sekiranya tanya-tanya saja. Maka dari sini, Dilarang seorang untuk membuka-buka Ramalan-ramalan bintang. Jangan buka-buka. Kata para ulama, Membuka-buka ramalan bintang. Pengen cari tahu tentang nasib dia, Sama dengan bertanya-tanya kepada dukun. Saya bintang libra. Apa sih nasibnya bulan ini? Ini bulan apa ini? Bulan apa? Februari. Bulan Februari. Akhir Februari, Uang berkurang di Omelin Istri. Aduh. Begitu bulan, Benar lah di Omelin Istri. Oh iya benar-benar ya. Akhirnya hatinya terikat dengan Ramalan tersebut. Mulailah dia, Setiap ada masalah, Dia buka ramalan, Buka ramalan. Dan, Nabi berkata, Siapa yang menggantungkan dirinya Dengan sesuatu, Maka dia akan dibuat bertawakal Kepada sesuatu tersebut. Maka hukum, Melihat ramalan bintang. Pengen tahu, Sama dengan bertanya kepada Para dukun, Tidak diterima solatnya Selama 40 hari. Al-Qurtubi punya bantahan yang mudah. Dia mengatakan, Ya akhi, Coba suatu kapal Di zaman dia dulu. Suatu kapal, Dinaiki oleh 3.000 orang. 3.000 orang tersebut, Kira-kira tanggal lahirnya Sama atau beda? Beda. Kira-kira semua bintang Ada di situ enggak? Semuanya pasti ada di situ. Kemudian tenggelam, Sama-sama tenggelam. Ini bintangnya beda-beda semua, Tenggelam semua dalam waktu yang sama. Kalau harusnya, Bintangnya beda-beda, Nasibnya beda-beda, Harusnya ada yang tenggelam, Ada yang loncat, Ada yang terbang, Harusnya demikian. Ketika semua tenggelam Barang-barang menunjukkan Bintang-bintang tersebut, Tidak ada faedahnya. Paham? Maka jangan pernah buka ramalan, Ramalan bintang. Karena solat anda tidak akan diterima, Selama 40 hari. Di antara, Yang menjadikan amal tidak diterima, Seperti amal puasa, Adalah berkata dusta, Kata Nabi SAW, Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Dan mengamalkan konsekuensi dusta tersebut, Maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Artinya dia berpuasa. Puasanya sah, Namun tidak diterima oleh Allah SWT. Saya sering sampaikan, Saya pernah mengisi salah satu stasiun TV terkenal. Bukan di TV-nya, Tapi di pegawai-pegawainya. Tentang hal ini, Saya sampaikan hadis ini. Kemudian, Mereka bertanya, Ustaz, Kami dipaksa oleh direksi untuk bikin berita palsu, Terutama musim politik. Apakah puasa direksi tidak diterima? Enak saja. Kalian juga enak saja. Saya bilang semuanya, Enak saja. Ngelemparkan kesalahan kepada direksi. Kalian juga ikut-ikutan dusta. Hati-hati. Hanya karena duniawi, Kemudian kita mengorbankan apa? Pahala akhirat kita. Di antara yang mengurangi pahala, Adalah menyimpan anjing, Yang bukan anjing yang diizinkan oleh syariat. Kata Nabi SAW, Siapa yang menyimpan anjing, Memelihara anjing, Maka setiap hari amalannya akan berkurang satu kirat. Satu kirat seperti gunung. Ada yang dalam riwayatannya, Dua kirat. Seperti dua gunung Uhud. Kecuali anjing yang diizinkan. Anjing diizinkan seperti anjing untuk berburu. Kalbu Saidin. Di antaranya anjing masyia, Anjing yang menjaga hewan ternak. Di antaranya kalbu hartin, Anjing yang ditugaskan untuk menjaga kebun. Itu tidak jadi masalah. Itu diizinkan. Sebenarnya lama mengkiaskan seperti anjing yang digunakan untuk menangkap, Orang yang punya narkoba dan semisalnya. Ada pun anjing yang tidak terkait dengan hal-hal ini, Disimpan di rumah, Maka ini akan mengurangi pahala seorang setiap hari. Satu gunung Uhud. Dia saja amal solehnya belum tutup sampai satu gunung Uhud. Gimana berkurang? Sayang. Ini kebiasaan orang-orang bule. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Apalagi anjingnya mendolimi orang. Betapa sering kita lewat rumah orang, Anjingnya gonggong. Kita dilihat seperti wajah pencuri. Bukan orang takut. Takut. Sampai Ada kawan saya, Dia bilang, Ustadz, saya ini Dia gemuk sekali. Dia gemuk sekali. Dia bilang, Saya kalau nimbang Ustadz, Timbangannya bukan begini, Langsung balik ke kiri. Saking beratnya. Saya kalau main di laut Ustadz, Kemudian saya dengan teman-teman, Datang anjing-anjing itu ngeser ke saya terus. Karena saking gemuknya dia. Tapi, Mengganggu. Sudah purang pahala mendolimi orang. Orang digonggong takut atau tidak? Takut ya akhirnya. Makanya tidak boleh. Kalau bul akur, Anjing yang mengganggu orang lain itu boleh dibunuh. Yang mengganggu orang lain. Kalau anjing tidak mengganggu, Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Anjing-anjing liar tidak mengganggu. Tapi ada anjing yang jahat selalu mengganggu, menggigit. Sampai kasus kemarin di Jakarta Timur, Bementunya dimakan sama anjing. Anjing kan melihat anjing butuh biaya. Dagingnya harus ini. Anjingnya gede. Ketika tidak ada makanan, Bementunya dimakan. Kemarin di Di sebelah cerah, Di Ya, situlah daerah Jakarta Timur. Subhanallah. Maka orang bu'min, Jangan ikut-ikutan kebiasaan orang kafir. Terkadang biaya kasih makan 10 anak lebih ringan daripada biaya kasih makan 1 ekor apa? Anjing. Apalagi anjing besar makannya khusus. Belum ininya, belum anunya, belum ininya. Buang-buang uang. Buang-buang uang. Pahala berkurang tiap hari. Kadang mendolimi orang lain. Cari pahala sana kasih orang anak yatim, Orang miskin banyak. Kirim ke Palestine kemana. Maka, ini mengurangi pahala setiap hari. Seperti satu gunung Uhud. Sementara pahala dia sendiri. Amal soalnya belum tentu sebesar itu. Di antaranya, Yang ditolak amalannya adalah Wanita yang bangkang kepada suaminya. Dua orang yang solatnya tidak akan melewati kepalanya. Itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Yaitu budak yang kabur sampai kembali kepada tuannya. Wanita yang membangkang kepada suaminya sampai dia kembali kepada suaminya. Hati-hati ini kepada para ibu-ibu. Jangan suka membangkang kepada suaminya. Kalau membangkang kepada suaminya, Solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Rugi. Kemudian juga dalam hadis yang lain. Tiga orang yang solatnya tidak akan diterima. Hamba budak yang kabur sampai kembali. Seorang wanita, istri yang tidur sementara suaminya marah sama dia. Dia cuek aja. Suaminya ngomel-ngomel, dia pakai selimut tidur. Ini tidak diterima solatnya. Sampai dia kembali kepada suaminya. Perhatikan ini. Imam yang dibenci oleh makmumnya. Ada imam model begini. Terlalu pede. Tidak ada yang akan jadi imam. Dia maju sendiri jadi imam. Bacaannya, Kicau beliau. Kacau balau. Kacau balau. Al-Fatihah salah. Bacaan salah. Lagu tidak enak. Tapi mau jadi imam. Ditegur marah-marah. Semua orang mau tidak solat di belakang dia, Masihnya cuma di situ. Akhirnya mereka solat di situ. Benci sama dia. Ini imam. Solatnya tidak diterima. Jadi imam ini bukan masalah gengsi-gengsian. Imam ini adalah kedudukan syar'i. Rasulullah yang suruh. Harus ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, Yang menjadi imam yang paling mahir dalam Al-Quran. Itu yang paling berilmu. Yang mengerti para sahabat dulu. Keilman mereka dalam Al-Quran. Sama itu paling berilmu. Itu yang berjadi imam. Bukan gengsi-gengsian. Jangan. Mereka jadi imam. Kalau terjadi imam, Tidak ada yang suka. Ditegur tidak mau. Tetap menghilang menjadi imam. Kenapa orang jadi imam gengsi? Imam masjid. Imam besar di masjid kecil. Akhirnya solatnya tidak diterima. Kasian. Makanya kita bukan masalah. Makanya diantara larangan para ulama. Kalau jadi imam, Jangan tawaduk-tawaduan. Kamulah jangan. Padahal dia tahu dia lebih alim. Kamu yang maju. Ini bukan masalah tawaduk-tawaduk. Rasulullah yang suruh. Yang paling alim menjadi apa? Imam. Jangan bilang, Tidak kamu aja. Padahal dia tahu orang ini tidak tahu. Tidak bisa jadi imam. Kamu aja, kamu aja. Tawaduk. Tawaduk yang keliru. Faham? Ini karena terkait dengan solat jamaah seluruhnya. Jadi cari imam yang baik.